Halo Nemizen, bravo Zulu, prajurit TNI Angkatan Laut Tim Fleet One Quick Response F1QR Lantamal 4 Batam berhasil menyelamatkan kerugian negara senilai 19 miliar rupiah. Usai berhasil mengamankan terduga kurir narkoba di Pulau Siondo, Kecamatan Bulang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Sabu-sabu seberat 19 kilogram tersebut dibawa oleh terduga pelaku dari Malaysia untuk dibawa kemasuk ke Indonesia melalui jalur laut. Tidak hanya itu, tim F1QR Lantamal 4 Batam juga mendapati 4 orang pekerja migran Indonesia non-prosedural yang hendak kembali ke Indonesia di dalam speedboat yang sama yang digunakan oleh terduga kurir narkoba. Komandan Lantamal 4 Batam Laksamana Pertama TNI Catur Soniarto menyampaikan sempat terjadi kejar-mengejar dalam proses penangkapan yang berlangsung dramatis. Bahkan prajurit TNI Angkatan Laut sampai mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 5 kali sebelum para terduga pelaku harus mengkandaskan speedboat mereka di Pulau Siondo. Di tengah upaya pengejaran, satu orang yang diduga tekong dari PMI tersebut berhasil kabur dan masih terus dalam upaya pencarian. Selanjutnya terduga pelaku beserta barang bukti sabu-sabu 19 kg diserahkan kepada BNN Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan 4 orang PMI tersebut diserahkan kepada BP3MI Kepulauan Riau untuk menjalani proses hukum yang berlaku di Indonesia. Terima kasih, Jalas Feva, Jayamai.